Hadirin sekalian berlanjut ke acara berikutnya. Mari kita akan mendengarkan bersama kata sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Panji Nur Diansyah selaku editor-in-chief infobrand.id. Kepada Bapak Panji Nur Diansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maesah di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun dalam bentuk virtual untuk bersama-sama menyelenggarakan acara Indonesia Digital Popular Brand World 2021 ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Trila Harjo selaku CEO dari Trasenko Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand World 2021. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Susi Lawati Ningsih Direktur Utama Infobrand Group. Lalu yang saya hormati juga Bapak Alex Iskandar CEO IAM Focus Digi Marketing Consultant Certified Google Partner. Dan yang saya hormati juga Bapak Deddy Budiman selaku ketua Dewan Pembina Guru Marketing. serta yang saya banggakan para achievers Indonesia Digital Popular Brand World 2021 ini. Kemudian tak lupa saya ingin menyapa rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara ini. Ada dari RRI, Tempo Media Indonesia, Berita 1, Tribun News, Warta Ekonomi, Sindonews, Industri, JPNN, Suara Merdeka, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.jawapos, Sultengterkini.com, Bengkul Interaktif, Barakata.id, Media Jambi, dan Suara Pemerintah.id. Terima kasih rekan-rekan media telah bergabung dalam acara World Ceremony ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku masyarakat yang menjadi lebih digital. Berbagai kegiatan yang dilakukan menggunakan platform digital tentu memberikan peluang khususnya bagi pelaku brand dan bisnis untuk lebih dekat dengan masyarakat dan para konsumennya melalui ranah digital. Karena itu, beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut serta mampu memanfaatkan teknologi yang ada menjadi kunci penting agar bisnis tetap melesat di tengah hantaman pandemi COVID ini. Bapak Ibu, infobrand.id sebagai Indonesia number one brand media kami tidak pernah berhenti dalam mengamati dan melakukan berbagai riset bersama dengan Trasa Inko Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk melihat perkembangan brand dan bisnis dari waktu ke waktu. Seperti yang sebelumnya kami lakukan di sepanjang semester satu ini kami melakukan riset dan memberikan penghargaan kepada perusahaan dan brand-brand yang berhasil menggerakkan roda bisnisnya meskipun di tengah terpaan pandemi COVID. Penghargaan yang kami berikan antara lain adalah Top Official Store Award yang kami berikan kepada brand-brand yang telah berhasil memaksimalkan platform official online store di marketplace guna mendorong penjualan produk dari brand-brand tersebut. Kemudian yang kedua kami juga memberikan penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 yang tentunya kami berikan kepada perusahaan dan brand yang sukses dalam memanfaatkan platform digital untuk menjaga reputasi positif perusahaan. Dan kami juga memberikan penghargaan Brand Choice Award 2021 yang tentunya penghargaan tersebut menjadi barometer keterpilihan sebuah brand atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Di mana riset tersebut kami lakukan dengan mengacu kepada data-data dari platform marketplace atau e-commerce di Indonesia. Dan kami juga memberikan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk fase yang pertama di tahun 2021 yang jelas penghargaan ini menjadi barometer keterpilihan untuk pemengukuran digital brand di Indonesia. Dan kami juga memberikan penghargaan pertama di Indonesia dan Top Innovation Choice Award 2021. Kedua penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada perusahaan dan brand yang terbukti mereka berhasil menghadirkan inovasi untuk menjadi yang terdepan serta yang pertama di Indonesia. Lalu Bapak Ibu, untuk menutup semester 1 di tahun ini kami pun menyelenggarakan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk fase yang kedua. Penghargaan ini kami berikan kepada brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet sehingga unggul serta populer dibandingkan brand-brand lain di kategorinya. Kami pun meyakini brand-brand peraih Indonesia Digital Popular Brand Award ini telah beradaptasi dan dengan baik terhadap era distrapsi teknologi ini. Mereka tidak hanya semakin kreatif dalam berpikir dan bertindak namun juga konsisten dari upaya memaintain digital brand serta berkesinamungan dalam membangun dan membesarkan brandnya. Bapak Ibu, penghargaan ini juga merupakan bentuk suara netizen dalam mencari, membicarakan simbol popularitas dan kepercayaan dalam memilih merek atau produk di internet. Tentu dengan menggunakan logo dari Indonesia Digital Popular Brand Award ini brand akan mendapat kepercayaan konsumen di internet dalam memilih sebuah produk. Akhir kata, selamat kami ucapkan kepada brand-brand yang telah berhasil meraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini. Tentunya, kami berharap penghargaan ini dapat meningkatkan semangat kompetisi bagi pelaku brand digital. Serta, penghargaan ini juga menjadi bukti pengakuan publik atas kepercayaan netizen terhadap brand atau produk berlogo Indonesia Digital Popular Brand Award. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah untuk kata sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.